makanan ahli neraka tadi minumannya sekarang ada makanannya, nanti juga kita akan melihat insya Allah dibahasan masalah surga ada makanan dan minuman juga, tapi berbeda sekali diangkat suriman Allah yang pertama surah Tuhan ayat 43 sampai 46, audzubillahiminasyaitan al-rajim, inna syajarat al-zakum, ta'amul atim kalmuhliyaglifil buton qagallilhamim sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang panas olehnya dalam surah Al-Haqqa jadi disini disebutkan sama salah buah zakum, itu makanannya buah zakum, ini akan lebih jelas kita paparkan di hadith Nabi S.A.W. seperti apa buah zakum itu, sekarang kita masuk dalam surah Al-Haqqa di buku kita disini sama, tidak ditulis bahasa Arabnya kita buka surah Al-Haqqa surah nombor 69 tadi ya, tentang hari kiamat ayat 35-36 orang-orang yang mati dalam keadaan kafir orang-orang farsi, tidak sempat kemudian meninggal, tidak ada seorang pun menolong baginya pada hari ini di hari kiamat tidak ada lagi makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nana gislin itu istilah bagi campuran darah dan nana tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa yang dimaksud sini adalah darah dan nana yang sudah kering membeku kemudian atau mengeras dan diberikan makanan buat mereka la'ayakulir khawatir tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa ini saksi bahasan kita 35-36, tapi saya baca sampai 37 karena memang bersambung ayatnya kemudian dalam surah Al-Ghashiyah Allah SWT juga berfirman ayat 6 Mereka tidak memperoleh makanan selain pohon-pohon yang berduri dari adalah pohon-pohon yang berduri dan surah Al-Muzammir surah nomor 23 ayat 12 sampai ayat 13 saya baca dari ayat 12 pasti sesungguhnya pada sisi kami ada belunggu-belunggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongpohonan karena gak enak baik, bau jadi diusaha ditahan dinyantuk di kerongpohonan mereka dan menjadi azab yang pedih ini yang dimaksud bahan makanannya adalah makanan yang pedih dan menyumbat di kerongpohonannya kemudian kita masuk ke hadith Nabi SAW yang merincikan makanan hadir raka hadith riwayat terimidi dan ini adalah hadith hasan suhi Ibnu Abbas mengunturkan sabda Nabi SAW lalu anna qatratan minal zakumi kutirat fila alid dunia la aksadat ala ahli dunia ma'a insyahum faqaifu biman yakunu ta'amah seandainya setiap tes buah zakum diteteskan di negeri bumi jadi buah zakum tadi dicayakan diambil setiap tes saja miscaya ia akan merusak penghidupan penduduk bumi semuanya lalu bagaimana hanya dengan orang yang makanannya adalah zakum kalau itu saja sudah cukup untuk menghancurkan badan mereka bagaimana dengan orang yang makanannya itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!